Jirik dong, minta dong kepada selain Allah Tunggu dulu, kalau gaduhin micin jangan terlalu banyak Sabar Bagaimana itu cara mahaminnya? Itu kullullah wahad kalau kita baca Itu bisa menanamkan daripada iman kita Makanya sering-sering baca kullullah wahad Karena kullullah wahad adalah surat yang dicintai oleh Allah Dan baginda Nabi besar Muhammad Kita menyambung daripada kajian hadisnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Seperti biasa hadisnya saya terjemahkan dulu Secara harfiah Baru setelah itu kita menjelaskan maksudnya Kata Sayyidina Abdullah bin Samid Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Bayi'uni kata Rasulullah Bayatlah kepadaku Ambillah sumpah setia kepadaku Sumpah setia untuk apa? Sumpah setia untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jangan nyolong Kata Nabi Jangan berzina Jangan bunuh anak-anak kalian Jangan kamu melakukan kedustaan yang kalian buat-buat diantara kalian Jangan kalian bermaksiat di dalam kebaikan Barang siapa yang memenuhi sumpah setia tersebut diantara kalian Maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Barang siapa yang melakukan Daripada apa yang dilarang tadi Kemudian dia hukum dihukum di dunia Maka hukuman tersebut menjadi penggugur untuk dosanya Siapa yang melakukan daripada larangan tadi Kemudian Allah tutup Sehingga tidak sampai dihukum Maka itu urusan Allah Kembali kepada Allah Akhirnya sahabat mengatakan Dan kami akhirnya mengambil sumpah setia Atas itu semua Kepada baginda Nabi Besar Muhammad Nah jadi di hadis ini Sohabat cerita bagaimana Rasulullah mengambil sumpah setianya kepada para sahabat Untuk tidak melakukan hal-hal yang tadi disebutkan Tentunya Kalau sumpah setia ini diambil oleh Rasulullah kepada para sahabat Tentunya ya ikhwan Sumpah setia ini juga diambil oleh Rasulullah kepada kita Jadi ini seharusnya Sohabat itu mewakili kita Karena sohabat yang hadir pada saat itu Tapi pada hakikatnya yang diajak untuk ambil sumpah setia kepada Rasulullah Rasulullah siapa kita semua umatnya Jadi harusnya kita introspeksi diri kita masing-masing Apakah kita sudah menuhi sumpah setia ini Kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Sumpah setianya untuk apa saja Atau sumpah setia yang disebut dengan bay'ah Yang disebut dengan bay'ah Sumpah setia Untuk apa saja sumpah setianya Tidak syirik Tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Ya hebah il kiram Mudah-mudahan Allah jaga iman islam kita Sampai kita husnul khatimah Syirik ini Menyekutukan Allah Meyakini ada Tuhan selain Allah Menyembah Tuhan selain Allah Atau meyakini ada yang bisa memberikan Maborot atau manfaat tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala Itu syirik ya ikhwan Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Hati-hati Hati-hati Jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal kesyirikan Dan banyak di zaman sekarang Berapa banyak orang yang gampang begitu saja percaya kepada dukun Orang yang percaya kepada dukun Yakin sama dukun Dia pikir dukun bisa memberikan manfaat atau maborot Tanpa izin Allah Dia yakin dukun bisa memberikan manfaat atau maborot dengan sendiri Tanpa perlu izin Allah subhanahu wa ta'ala Saya mau tanya yang seperti itu syirik atau tidak Hati-hati ya ikhwan Hati-hati Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Inna Allah Kata Allah dalam Al-Quran Sesungguhnya Allah tidak mengampuni Kalau seorang hambanya Menyekutukan Allah Allah tidak mengampuni kalau disekutukan Tapi Allah mengampuni di bawah itu lima niasyak bagi siapapun yang Allah mau ampuni Benar-benar kita termasuk yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau sudah dosanya doa syirik Semua dosa Semua dosa Itu mungkin diampuni oleh Allah Kecuali syirik subhanahu wa ta'ala siapa yang mati dalam keadaan syirik Menyekutukan Allah Maka na'udzubillah Maka dia akan kekal abadi di akhirat Hati-hati ya ikhwan Tapi meski demikian Jangan juga kita gampang mencirik-cirikan orang Ini penting Karena orang Ketika ada orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat Berarti dia dah halal islam Coba nih adik-adik Jangan ngobrol ini Karena anak gak bisa konsen Mudah-mudahan jadi anak soleh Tahu lama siapa yang masuk islam dengan yakin Artinya ketika orang syahadat Yakin secara hukum Dia masuk islam Orang begitu syahadat Berarti secara hukum statusnya Yakinan dia muslim Tanpa kita perlu lihat motifnya apa Apapun motifnya Kalau mengucapkan syahadat Berarti dia muslim Maka layakhrut minhu biyakin Orang yang sudah secara yakin menjadi muslim Berarti gak keluar dari islam Kecuali dengan sesuatu yang membuat yakin keluar dari islam juga Contoh apa yang yakin keluar dari islam Kalau dia melanggar sesuatu yang Mujma'aleh Maktubihi ma'luminatidin bitoruroh Melanggar sesuatu yang disepakati Gak ada khilaf di dalamnya Dan udah menjadi ketetapan yang baku Gak bisa gak dalam islam Contoh Contoh Ada orang Meyakini Tuhan lebih dari satu Saya mau tanya Kalau ada orang meyakini Tuhan lebih dari satu Syirik atau tidak Kenapa? Karena dia melanggar sesuatu yang sepakat Mujma'aleh ma'luminatid bitoruroh Sepakat Gak ada keributan di dalamnya Gak ada khilaf ulama Ijma'a konsensus Dalilnya jelas Maktu Gak ada keraguan sama sekali Ngelanggar itu Syirik Kafir Contoh lagi Saya kasih contoh Saya mau tanya Ada gak nabi setelah nabi Muhammad? Ada atau tidak? Gak ada Sepakat gak ulama dalam masalah itu? Sepakat Apa ada ulama yang muqabar Yang otaktif Yang dianggap mengatakan Setelah nabi Muhammad ada nabi lagi? Gak ada saudara Gak ada nabi setelah nabi Muhammad Ini keyakinan Termasuk Mujma'aleh Maktubihi Ma'luminatid bitoruroh Termasuk sesuatu yang disepakati dalam Islam Yang gak ada perbedaan di dalamnya Yang terang Benderang Diketahui oleh seumat islam saudara Nah berarti Kalau demikian Andai ada orang Yang meyakini Setelah nabi Muhammad Ada nabi lagi Mau namanya siapa? Mirza Gulam Ahmad Nabi Sunarto Ria Eden Siapa aja? Meyakini setelah nabi Muhammad Ada nabi lagi Saya mau tanya Berarti kafir atau tidak? Kafir atau tidak? Kafir Kenapa? Karena melanggar sesuatu yang Mujma'aleh Ma'luminatid bitoruroh Selama selain itu Gak boleh kita mensyarikan orang saudara Gak boleh kita mengkafir-kafirkan orang Selama Dia gak menyegutkan Allah Selama Dia gak meyakini ada Tuhan lain selain Allah Selama Dia meyakini segala sesuatu itu tidak terjadi Kecuali dengan izin Allah SWT Selama itu semua diakini Maka gak boleh disyirik-syirikan Makanya ada sebagian umat islam Yang gampang mengkafirkan umat islam Orang tawasul Dibilang syirik Ada gak yang model begitu? Ada maka gak? Wah itu tawasul itu Itu menjadikan penantara kepada Allah Bahkan mereka Itu berarti menyegutkan Allah Dari mana ceritanya Lalu ikut pengajian itu Saya udah bertemuan-pertemuan Di pertamburan Ngaji Mafahim Yajib Antusuhah Ria Abu Ya Sayyid Muhammad Bin Alul Maliki Bagaimana panjang lebar Dijelaskan tentang Dari-dari Tawasul Intinya apa? Allah perintahkan kita Orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan carilah perantara Kepada Allah Perantaranya apa? Di antara perantaranya Amal soleh kita Hadisnya sahih dalam Bukhari Di antara perantaranya Rasulullah SAW Hadisnya juga hadis sahih Tentang tawasulnya Nabi Adam ke Rasulullah SAW Di antara perantaranya Orang-orang soleh Sudara Itu ada dalilnya semua Itu perantara Bukan menyukutukan Allah Beda Kalau bicara perantara Juga semuanya ada perantara Sudara Saya mau tanya Rejeki Rejeki yang kita dapat Lewat perantara manusia Atau tidak? Perantara manusia Hakikatnya yang kasih kita rejeki Siapa? Allah Andai kita meyakini Yang kasih kita rejeki Bukan Allah Kafir atau tidak? Kafir Berarti kita menyukutukan Allah Tapi faktanya Rejeki kita Lewat perantara manusia Atau tidak? Perantara manusia Perantara manusia Dari situ aja Sebetulnya itu udah perantara Jadi jangan terlalu sempit Sudara Bahkan dalam hadith-hadith lain Ya dalam hadith-hadith lain Banyak-banyak sekali hadith Yang Rasulullah menunjukkan Betapa perantara itu Dalam Islam Sesuatu yang wajar Contoh Ada hadith Rasulullah SAW bersabda Kata Nabi ini ya Kalau bukan Gara-gara Orang-orang tua yang udah bongkok Yang rukuk Posisinya kayak orang rukuk udah bongkok Atau anak-anak kecil Yang masih nyusu Atau binatang-binatang yang melata Kalau bukan karena ini Kalau bukan karena ini Allah udah nurunin Ngocorin azabnya ke ente Keberadaan orang-orang ini Jadi penolak Bah Bah lah Artinya apa? Berarti Nabi katakan Orang-orang ini jadi perantara Sabab-musabab Tertolaknya Bah Bah lah Yang ngomong Nabi Apa Nabi ngajarin kita syirik Saudara Hasya wa kalah Nabi sayyudul muwahidin Imamnya para ahli tawheed Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kira-kira jelas atau tidak Kadang-kadang ada yang syirik-syirikin Contoh gusidang Biasa kita pakai ziarah Alamullah Ya sadah bin ar-rahman Ibadallah Jinnakum Ghasadnakum Tu'inuna Tughithuna Bi himmatikum Ini termasuk Gusidang di kafirin Nama mereka Ini termasuk Gusidang di kafirin Emang artinya apa ya bib? Nti kalau gak ngaji Denger ini sekilas Dibilang Gusidang kafir Nti bakal nerima Berartiin Dengerin artinya baik-baik Salamullahi asadah Min ar-rahman Yang syakum Salam dari Allah Atas kalian semua Wahai sadah Wahai tuan-tuanku Min ar-rahman Yang syakum Salam dari Allah itu Senantiasa Terkucur untuk kalian Ibadallah Wai hamba Hamba Allah Jinnakum Kami datang kepada kalian Gusidnakum Kami menuju kalian Kolamnakum Dan kami mencari kalian Untuk apa? Tu'inuna Kalian membantu kami Tughithuna Kalian memberikan Pertolongan kepada kami Bi himmatikum Wajaduakum Fahbuna Wa'tuna Maka berikanlah kami Waduh Berikanlah Minta Ketua mau kuburan Tuh berarti tuh Nah lo Bada bongong Artinya begitu sih Anda selama ini Baca kakak tau Artinya begitu Serem juga tuh Artinya tuh Zirik dong Minta dong Kepada selain Allah Tunggu dulu Kalau gaduhin micin Jangan terlalu banyak Sabar Bagaimana tuh Beb Cara mahaminnya Bahasa Arab itu Bahasa yang penuh Dengan sastra Bahasa yang indah Di dalam bahasa Arab itu Ada Isnad Akli Namanya Majaz Akli Majaz Akli itu Artinya apa Beb Isnadul fi'li Ila ghairi Mahlahu Atau Ila ghairi Fa'ilihi Menyandarkan Satu perbuatan Kepada selain Pelaku Akikatnya Pelaku asli Itu biasa Dalam bahasa Arab Contoh Orang Arab Suka ngomong Anbatar Rabi'ul Bakla Hujan itu Menumbuhkan Rumput Anda mau tanya Jawab Jawab Jama'an Majlis Horeto Semuanya jawab Yang keempat Yang Numbuhin Rumput Siapa Orang Kompak Yang Numbuhin Rumput Siapa Orang Kencang Yang Numbuhin Rumput Siapa Apa Bisa Rumput Tumbuh Sampai Zin Allah Berarti Hakikatnya Numbuhin Rumput Siapa Tapi Dia bilang Hujan Numbuhin Rumput Apa Itu Dalam bahasa Arab Namanya Majaz Akli Menisbatkan Sebuah Perbuatan Bukan Kepada Pelaku Yang Sesungguhnya Kenapa Karena Allah Jadikan Hujan Perantara Tumbuhnya Rumput Tapi Kita Begitu Ngomong Itu Hati Kita Tetap Penuh Keyakinan Hakikatnya Yang 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 Menembuhkan Rumput Adalah Kira Kira Jelas Faham Atau Tidak Contoh Lagi Yang Biasa Kita Ngomong Sehari Ngomong Kita Biasa Sehari Apa Kita Suka Ngomong Kadang Alhamdulillah Aneh Minum Panadol Pusingannya Sembuh Suka Ngomong Begitu Apa Kaga Tuh Yang Jenggotnya Pendek Jenggotnya Panjang Kadang Kadang Ngomong Begitu Juga Alhamdulillah Aneh Makan Panadol Pusingannya Sembuh Jawab Yang Nyembuhin Penyakit Siapa Yang Nyembuhin Penyakit Siapa Apa Bisa Penyakit Sembuh Tanpa Izin Allah Berarti Yang Nyembuhkan Penyakit Tapi Ketika Ada Orang Ngomong Alhamdulillah Aneh Minum Panadol Penyakit Tanah Sembuh Apakah Dia Sirik Sekampung Baru Sirik Sembuh Urusannya Belum Lagi Pake Koyo Apa Dia Sirik Dia Ketika Ngomong Alhamdulillah Panadol Menyembuhin Penyakit Aneh Minum Panadol Pusingannya Sembuh Aneh Baik Minum Panadol Aneh Kalo Minum Panadol Baik Ketika Dia Ngomong Gitu Artinya Apa Hatinya Tetap Penuhi Penuh Yakin Yang Nyembuhin Penyakit Adalah Allah Tapi Kenapa Dia Ngomong Begitu Itu Namanya Majas Akli Artinya Penyembuhan Dinisbatkan Dinisbatkan Kepada Panadol Padahal Kekatnya Menyembuhkan Allah Kenapa Karena Panadol Jadi Sebab Penyembuhan Jadi Wasilah Perantara Penyembuhan Dari Allah Subhanahu Andai Allah Mau Menyembuhkan Tanpa Obat Bisa Tidak Mampu Tidak Mampu Tapi Itu Hukum Alam Sunatullah Itu Sunatullah Sama Ketika Tadi Salam Allah Ya Sadat Ibadallah Jiknakum Gosajnakum Talabnakum Tu'inuna Agar Kalian Menolong Kami Tugisuna Agar Kalian Membantu Kami Bi Himmatikum Wajaduakum Maksudnya Nolong Disitu Saya Ketika Kita Bziarah Baca Itu Apakah Kita Meyakini Mayat Bisa Menolong Tanpa Inzin Allah Apakah Kita Meyakini Bahwasannya Ada Pertolongan Dari Selain Allah Yakin Nggak Kita Bahwasannya Pertolongan Itu Hanya Dari Allah Begitu Kita Bilang Begitu Maksudnya Ya Allah Turunkan Pertolongan Dengan Perantara Hambamu Yang Kau Cintai Ya Allah Turunkan Apa Namanya Bantuan Dengan Perantara Hambamu Yang Kucintai Faktunah Maka Berikan Kami Maksudnya Ya Allah Berikan Kami Melalui Dengan Perantara Hambamu Yang Kau Cintai Kira Kira Jelas Atau Tidak Faham Atau Tidak Insya Allah Selama Dia Meyakini Bahwasannya Tidak Tuhan Selain Allah Dia Meyakini Bahwasannya Sudara Tidak Ada Yang Bisa Memberikan Kecuali Allah Dia Meyakini Bahwasannya Tidak Ada Yang Memberikan Magarat Dan Manfaat Kecuali Allah Dia Meyakini Hakikatnya Yang Memberikan Adalah Allah Maka Urusan Kata-kata Tersebut Maka Dikembalikan Tetap Dia Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kira-kira Jelas Atau Tidak Faham Atau Tidak Jadi Di Satu Sisi Jangan Sampai Kita Berbuat Syirik Mantep Tauhid Kita Bahwasannya Allah Maha Esa Kul Hual Ahad Kita Kalau Biasain Baca Kul Hual Wah Hual Iman Kita Dikasih Nama Allah Subhanahu Wata'ala Karena Di Kul Hual Ahad Ini Ada Sifat Sifat Nafsiyah Sifat Sifat Salbi Sifat Sifat Salbi Kidab Mukhalaf Halil Hawadithi Qiyamuh Binafsihi Wah Daniyah Ini Lima Sifat Sifat Salbi Lima Lima Ada Di Kul Wah Nanti Pembahasannya Lain Lagi Kalau Saya Bahas Panjang Lebar Akhirnya Nanti Kita Fokus Ke Bahas Tauhid Intinya Kalau Kita Baca Kul Allah Wah Dengan Baik Maka Insya Allah Allah Kasih Hati Kita Kuat Iman Kita Kuat Tidak Menyebutkan Allah Subhanahu Wata'ala Karena Kita Yakini Allah Allah Maha Esa Allah Somad Allah Itu Tempat Apa Namanya Kita Bersadar Allah Tidak Beranak Tidak Pura Diperanak Dan Allah Tidak Punya Sekutu Sudara Itu Kul Allah Wah Kalau Kita Baca Itu Bisa Menanamkan Daripada Iman Kita Makanya Sering Baca Kul Allah Wah Ad Adalah Surat Yang Dicintai Oleh Allah Dan Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Sallam Kira-kira Sampai Sini Jelas Tanamkan Lati Rasulullah Lagi Ngambil Sumpah Setia Kepada Para Sohabat Hadiri Di Hati Kita Sekarang Rasulullah Lagi Ngambil Sumpah Setia Kepada Kita Untuk Tidak Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Kita Dihidupkan Dalam Tauhid Dimatikan Dalam Tauhid Dan Dibangkitkan Ma'zumrat Ahli Tauhid Bersama Orang-orang Yang Mengisahkan Allah Amin Ya Rabbal